Dalam sejumlah video amatir milik warga, diketahui warga Gerogolan Kecamatan Dugoseti Kabupaten Pati ini sudah dalam keadaan tak bernyawa, dengan kondisi tertelungkup di tanah. Kabar tentang meninggalnya petani ketela ini sempat membuat geger warga setempat. Dari keterangan sejumlah tetangga korban, pada satu siang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat, korban pergi dari rumah untuk melakukan pemupukan tanaman ketela di ladang. Tiga jam kemudian, keluarga mulai curiga karena korban belum pulang. Karena kebiasaan korban ke ladang paling lama hanya satu jam, keluarga sempat menghubungi handphone milik korban namun meski aktif tapi tidak diangkat. Karena hingga maghrib korban tak kunjung pulang, keluarga memutuskan untuk mencari korban ke ladang ketela di tengah hutan milik perhutani. Bahkan, keluarga sempat meminta bantuan paranormal untuk mengetahui keberadaan Ahmad Tardak. Dan akhirnya, pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat, korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di lahan yang berjarak 3 km dari rumahnya. Ketika pergi dari rumah sekitar jam 1, terus sampai maghrib lagi keluarga mencari, kok belum ada pulang pergi dari siang jam 1. Ketika jam 1, habis maghrib dicari, tidak ketemu, kalau pihak keluarga mencari, istilahnya mencari orang yang lebih tua yang bisa meramal. Meramal kebetulan ke tempat Mbak Suroto, dijelaskan Mbak Suroto nanti jam 8 ketemu. Nah, ketika tadi, sekitar jam 8, ada temannya yang tahu tempat lahan yang dicari ke tempat ladang tersebut, dicari kebetulan itu banyak orang. Kebetulan banyak orang dicari, ternyata sudah ditemukan, sudah tidak bernyawa. Sementara itu, Kapolsek Dukuseti, Ibtu Wandoyo mengatakan, setelah dilakukan autopsi oleh tim kesehatan dari Puskesmas Dukuseti, diketahui korban sudah meninggal 6 jam sebelum ditemukan. Dari hasil pemeriksaan, diduga meninggal karena korban memiliki riwayat sejumlah penyakit, dan tidak ditemukan adanya luka bekas penganiayaan. Kemudian juga sudah memanggil timestif dari Puskesmas, kemudian setelah diadakan pemeriksaan, hasilnya tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Kemudian dari keluarga juga sudah menerangkan dengan saya, bahwa korban tersebut punya riwayat, banyak sakit yang sudah beberapa hari tidak bisa tidur, dan orang tersebut mungkin diberikan kecapean sampai sore tidak pulang, kalau diadakan pencarian dari keluarga korban, ditemukan di sekitar lokasi burhan tempat ladang pekerjaannya. Karena tidak ditemukan kejanggalan atas meninggalnya korban, pihak keluarga menerimakan kepergian Ahmad Dardak. Hingga minggu dini hari, jenazah akhirnya dibawa pulang untuk dilakukan pemakaman.